selamat datang teman teman otomotik tv kali ini kami memisih bersama new honda edv 160 yang itu yang ini dan yang lama ini kita mau ngasih lihat ke teman-teman desainnya kalau kita jajarin kayak gimana sih soalnya kemampuan tuh banyak yang bilang sama aja sama aja apa bedanya gimana masih banyak banget bedanya teman-teman ini all new semuanya baru hampir karena lampu depan belakang sama juga tapi sebenarnya bodinya tuh semuanya baru semua nah kita mau jajarin kita mau lihat detail satu per satu makanya tonton terus videonya tapi sebelum kita teruskan membahas mengenai perbedaan antara edv 150 dan edv 160 saya mau kasih info penting dulu nih khususnya buat teman-teman yang sedang mencari lembaga pembiayaan untuk berbagai macam kebutuhan saat ini ada satu solusi untuk berbagai macam kebutuhan pembiayaan teman-teman ya vif group jawabannya vif group adalah satu solusi untuk segala macam kebutuhan pembiayaan teman-teman melalui lima brand yang ada di bawahnya yaitu ada vivastra pektradanastra vinatra dan amitra apapun yang teman-teman butuhkan ada di vif group jika teman-teman sedang ingin mewujudkan memiliki motor honda impian jangan khawatir langsung wujudkan melalui pembiayaan vivastra vivastra ini tersedia di seluruh dan Honda di Indonesia dan vif group ini hadir bukan hanya untuk pembiayaan sepeda motor saja namun hadir juga untuk segala macam kebutuhan pembiayaan lainnya seperti untuk pembiayaan gadget elektronik dan barang rumah tanggal lainnya ada spektra untuk pembiayaan multi guna seperti pendidikan kesehatan dan renovasi rumah ada danastra pembiayaan produktif untuk dana usaha mikro ada vinatra dan ada lagi untuk pembiayaan sariah untuk beli emas porsi haji paket umroh dan lainnya ada amitra vif group juga akan mengadakan virtual exhibition dan virtual event seperti safari spekta expo dan spektra fair jadi tunggu apa lagi segera ajukan pembiayaan teman-teman sesuai dengan kebutuhan hanya di vif group jangan lupa follow akun sosial media at vif club dan ajukan pembiayaan melalui aplikasi vifada selain melalui vifada anda juga bisa ajukan pembiayaan vif group di seluruh dealer Honda toko rekanan ratusan tour and travel dan pastinya di seluruh cabang vif group di seluruh Indonesia vif group satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan anda bersama vif group better life better future kita mau dari mana dari depan aja dari paling depan ya oke mau kayak gini atau mau dilurusin frontal kira-kira gimana lurusin ya yuk pertama teman-teman bagian depannya fasialnya nih kalau secara lampu tuh emang sama ya sama bersih sampunya lampu sama ini juga an hidungnya nih an yang ada tulisannya di video moncong ini sama sama juga sama tapi bodinya coba lihat deh detail-detailnya beda banget kan iyalah kukul pokoknya beda sini ya di sini enggak ada dong ada polos polos yang lama lebih banyak polosnya yang baru lebih banyak garis-garis tajem-tajemnya gitu ya kemudian yang pasti langsung liatnya bedalah ini bedanya berapa 75 mili ya ini kelihatannya lebih tinggi ini sama-sama di setel dengan posisi yang paling pendek nih ya kelihatannya kalau ini deket dengan topinya Oh iya ya kan kalau ini jauh ke atas coba ditinggikan sama-sama kita tinggiin tuh beda banget ya jauh dan yang baru tengahnya ada itu ya ada lubangnya kalau yang lama polos kenapa dikasih lubang biar walaupun posisi tinggi ini ada udara sudah masuk sini jadi enggak terlalu gerah tapi kabar kembiranya teman-teman apa ternyata mekanisi menekturin samaan sama persis juga sama juga sama yang lama bisa pakai yang baru teman-teman di burun ya lumayan itu fungsi banget teman-teman tapi sempat nyobain yang apa namanya tinggi dan yang rendah kalau yang tinggi itu helm tuh nggak kena ya angin langsung ke atasnya lah kalau pendek emang masih agak kena dikasih helmnya gitu dikit karena biar sensasi nah udara busan udaranya biar tetap dapat jalan-jalan ya kalau yang suka jalan jauh atau nggak pulang malam ya dari kantor pulang malam itu perlu buat lebih tinggi anti masuk angin lanjut lanjutkan apa lagi pokok katurnya ternyata bedaan teman-teman coba belokin dari samping beda dong oh iya beda ya Iya tuh Oh ini lukuknya ya beda kan Iya ini tuh pinggirnya ya Iya kalau ini tajam dalam kalau ini enggak ini masih menonjol dikit dan ada lubangnya lebih gede di sini Oh iya betul-betul sekilas sama ternyata beda iya yang lama di bagian atasnya lebih kotak kalau yang baru dia meruncing nih Iya 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 baru tapi kalau pelek sama plek ya kalau sama persis ya terus tabung Sobaker juga ternyata sama aja dalamnya yang beda ya sulingannya yang beda kalau dudukkan plat nomor tetap di sini cuma ini belum dipasang ya karena kelagisasi test rate kan di atur Honda motor biar fotonya bagus iya biar keren oke sekarang kita dari samping kalau di depan masih ada mirip karena lampunya sama dari samping pangling teman-teman pangling yuk sabar ya sabar ya tuang parkirnya masih masih belajar nah teman-teman dari samping video banget disini asli kalau yang baru tuh lebih agresif gitu ya lebih tajam tajam terus disini jadi satu lebar gini kalau itu tuh kalau yang lama kan malah tutup bagian dari bagian full stepnya ya step decknya sama decknya kan terus di sini an ini itu kreat banget bener kayak gede gitu aja kan kalau yang baru kan tuh nih lebih berapa sudutnya lebih banyak ya terus pembela juga ada di bagian tengah sini teman-teman mana ada tengah sininya Oh iya iya ini beda banget beduknya bodinya ya Iya dan ini pok apa tuh yang bodi berwarnanya ini sampai sisi-sini aja pok Oh iya itu kan lebih sampai bawah-bawah sini ya ikut semua terus kalau yang lama ini kita lebih slimian ya kalau yang baru di bagian belakang sini kayaknya lebih gede kan sini ya lebih tebel Iya ya ini karena ya kelihatan banget tuh jadi permukaannya lebar banget ya lebih lebar Iya jadi kesan big-back look itu lebih kerasa gitu kan terus bagian bawah sini juga ternyata bedanya area full stepnya ya take-nya ceknya ini lebih lebar ini kelihatan banget loh yang lama tuh kelihatan banget lebih sempit gitu terus yang tuh saja yang bagian Oh depannya ya sebetulnya ini sedikit lebih lebih rebah jadi kaki makanya lebih nyaman dan juga lebih panjang ke atas ya ya lebar lebih panjang ke atas lebih rebah enak banget ini area sini juga bedaan Oh iya yang kayak footstep kayak footstep arunium gini kan beda yang lama lebih kecil warna silver yang baru lebih lebar lebih gede segini beda banget terus kalau ini dudukan apa hebelnya juga ternyata beda banget ya beda sepertinya beda biarpun mirip-mirip tapi ternyata bedaan ya kan kemudian apalagi mesin kalau ada mesin jelas beda banget sih beda lah ISP plus ISP biasa cover-covernya semua beda beda yang 160 lebih gede box aliveturnya gede banget tuh sesuai sama kapita strong bakarnya kan kebutuhan udaranya pasti lebih gede lebih banyak ketimbang yang 150 suspensi sama-sama ya nih suspensi sama-sama bertambung cuma memang secara detailnya beda banget ya Iya ini yang baru dibagian pernya bawah ada kayak tambahan pengganjal Iya sementara kalau yang lama itu pernya sampai bawah-bawah beda-beda yang emang yang baru kan dibikin lebih keras kan karena efek dari bobot yang naik 2 kg Iya sih Bu sebenarnya penempatan emblem juga beda ya ini di atas tengah itu di bawah iya betul-betul dari samping di samping gini frontal temen-temen saya lihat nih apa namanya wisitnya tingginya kan iya sama-sama paling pendeknya segini terus juga lihat sendiri deh dari sampingnya beda banget jadi buat temen-temen yang kemarin ngomong sama aja silahkan dilihat bedanya mungkin kita dari belakangan kalau belakang emang persis banget tuh dari belakangnya lampunya sama iya yuk dari belakang semirip apa oke nah ini dia belakangnya yang bilang sama ngelihat dari belakang kayaknya pelok-pelokan ya banget dari belakang emang nih spadboardnya lampu platnomor lampu sen lampu remnya persis banget kalau udah ada di sini sih emang aduh paling bedanya adalah pok kalau jeli banget ini nih nampotnya lebih rendah yang baru Oh iya ya moncongnya lebih tinggi yang lama betul oke kalau biar lebih detailnya kita miringin kisar dikit ya coba-coba ya biar ketahuan-ketahuan sudut dengan alpotnya ini cukup kup sip Nah kelihatan banget teman-teman sudut silencernya yang baru lebih rebah dikit yang lama nungging banget nungging banget terus kayak alam juga bedaan Oh iya beda karena kan mesinnya beda kan ngikutin desain bentuk mesinnya Terus tadi yang kelewat sebenarnya pelak ya Oh ya pelak-pelaknya juga ternyata beda teman-teman kalangnya sama cuma ternyata yang baru itu rapet kayak pelak tromol betul kalau yang lama bolongganya berongga berongga kadang saya juga sempat bingung ngapain kasi ruga kayak gini ya ternyata itu memang tidak disiapkan untuk yang tromol ya kayak di Amerika kan tromol versinya ya ada beberapa negara yang speknya emang spek pakai belakang tromol ya lanjut dong apalagi apalagi kita lihat ini kan panel indikatornya sama stangnya Oke ini juga belanya lurusin lurusin Oke 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 ini teman-teman teman-teman stangnya ya Iya jadi kalau yang baru ini bener-bener berceper presernya pendek ya kelihatan ya sementara yang lama tuh lihat nih tinggi banget tinggi ya ada beda mungkin sekitar 2-3 sentian kali ya nih 2 sentian kayaknya kayak dipotong kayak dipotong kayak dipotong diceperin kemudian langsung beda lagi adalah area panel meternya tuh speedometernya ya beda banget kan kalau yang lama nih teman-teman lihat ya jadi ada dua cluster ya atas bawah gitu yang ini khusus buat indikator lampu-lampu ini speedometernya ukurannya kecil dan dia ada banyak ornamen-ornamen gini loh tombol-tombolnya di bagian sini gitu kalau yang baru lebih clean tuh lihat ya full digital jadi satu kemudian tombolnya di sini ini layarnya bener-bener kelihatan bersih banget lah dan terus aja ini infonya lebih komplit ya bilang ada takometer ada ini info penggunaan nyalanya mesin berapa lama elaps time lalu yang terus aja ini ada HSTC untuk yang ABS bagasinya pokok beda banget ya yang baru ini kan kapasitasnya jadi 30 liter ya naik 2 liter ya ya terus ini loh enggak ada jendolnya lu Iya bener-bener ruangnya jadi lebih lega ini nih tahu nggak gara-garanya apa di sini ada rangka teman-teman ada rangka di sini nih Rangka yang baru enggak ada disitunya makanya kapasitas makin besar ya makin gede bisa plong bakasnya lebih gede terus ini juga nggak ada ya ini yang baru tulangannya tuh lihat keren ya banyak banget ini biar kuat deh ya kuatnya kalau naik motor adventure itu kan lebih gedean rucak itu kan suka jod di tangan jadi beban si pengendaranya makin gede ke joknya takutnya melengkung nih yang lama saya waktu tes itu kalau kita apa ya kita kasih beban itu kayak dan rasa bentuk bentuk ini kayak goyang-goyangnya beluk-beluk gitu kalau ini kasih tulangan musti biar kuat banget itu teman-teman bedanya juga nih tuh oh iya joknya beda ya joknya itu musuh-musut gini apa sih namanya murusutnya kayak kulit nenek iya mulur gini loh joknya tuh ini kalau bedain dengan yang baru nih tuh lebih keset yang baru kalau ini lebih susah digituin jadi kalau kita ngerem nggak melorot-ngelorot aja nggak melorot benar yang lama tuh kalau di rem kita nya malah sibuk nahan ya kan baru kayak melorot-ngelorot depan kan gitu beda ternyata dan ini motifnya juga beda dikit sih masih sama masih mirip cuma beda jahitan-jahitannya dan ini nggak dual tone ya gitu teman-teman ternyata bedanya banyak ya jadi walaupun sekilas sama tapi banyak yang beda yang beda ternyata sisa lampu aja pokoknya ya baru-baru headlamp top-lamp senjata belakang sih Oh iya terutama kalau di belakang udah memang mirip banget tapi bagian yang lain sih Wow ya cakep ya kata lebih agresif ya kalau misalnya lebih agresif lebih kokoh gitu kan ketimbang versi yang sebelumnya lebih suka sih yang baru ya serupa tapi tak sama tapi yang penting bisa lebih gede lebih kencang ke teman-temannya itu kita ngomongin perbedaan antara adf-150 yang sebelumnya sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tonton terus otomotif TV nyalakan tombol klikasi like subscribe dan kalau juga Instagram otomotif understore TV jangan lupa mampir juga channel motor second News bahas motor bekas berkuartias dan jangan lupa mampir juga bisa ke www.otomotifnet.com untuk info terbaru tentang dunia otomotif satu lagi Bo jangan lupa harus rame-rame datang ke otobrusa tumpuk-tumpuk bulan September tanggal 3-4 September ya di Senaya kita seru-seruan di sana Oke deh sampai jumpa di video berikutnya dadah abone ol